Media sosial tengah heboh membahas kisah Dian Sastro yang kedapatan sedang mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia UI. Di sela-sela kisah viral itu, muncul lagi pembahasan soal alasan Dian Sastro mu'alaf alias pindah agama ke Islam. Video pengakuan Dian Sastro pindah agama ini sebenarnya tayang di podcast Daniel Mananta sejak tahun 2021. Saat itu ia tengah penasaran soal pertanyaan-pertanyaan terkait spiritual. Jadi pas gue lagi nyari spiritual turis itu, gue punya pertanyaan-pertanyaan labil banget umur 17 tahun, ujar Dian Sastro dalam video yang diunggah kembali oleh akun ETDU.ran. Saat itu Dian Sastro penasaran kenapa Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, tapi tetap hancur karena kiamat. Pertanyaan ini diacari ke sejumlah pemuka agama dari Kristen, Katolik, Hindu, hingga Buddha. Sayang Dian Sastro merasa belum puas dengan jawaban mereka. Tetapi semua berubah saat dia mengikuti pengajian, di mana hal itu juga ditanya ke Sang Ustaz. Yang bikin aku terkejut, jawaban dia terhadap pertanyaan gue, itu kok, nyes banget dan terjawab banget, lanjut dia. Bahkan Sang Ustaz sampai membuka Al-Quran hingga Injil untuk menjawab pertanyaan Dian Sastro. Tak hanya itu, dia juga terpengaruh dengan murid-murid Sang Ustaz yang dinilainya toleran dan berpikiran terbuka dengan agama lain. Dari sinilah Dian memutuskan untuk ikut belajar dengan Ustaz itu. Jadi akhirnya, boleh deh, saya mau belajar sama Bapak. Yah, kalau belajar sama saya, harus salat lima waktu. Kamu mau nggak? Nanyanya gitu lagi. Akhirnya, boleh deh, mau deh Pak. Kenang dia saat pindah agama ke Islam alias Mualaf. Soalnya pas gue nyari-nyari, orang juga nggak ada yang benar-benar bisa menjawab ketertarikan gue yang sebegitu ribetnya itu, tandasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.